Jerat kasus judi online semakin menjadi dan bahkan merasuk ke berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya menjerat rakyat biasa, namun nyatanya ada beberapa kasus judi online juga menyengsarakan aparat negara. Bahkan, dalam satu bulan terakhir, publik dihebohkan oleh aparat yang seperti kehabisan akal untuk lepas dari jerat judi online. Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Letu Eko Damara di Yahukimo, Papua, Pegunungan pada Mei 2024 lalu. Letu Eko disebut terlilit utang hingga 819 juta rupiah lantaran kecanduan judi online. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Marinir Andy Supardi menjelaskan, utang itu didapat dari rekan sesama dokter, rekan bisat gas, warung di daerah operasi, bahkan dari bank. Dari utang-utang tersebut, salah satunya diduga digunakan untuk judi online. Hal tersebut juga dibuktikan pada pemeriksaan digital forensik di Handphone Eko yang didapati terdapat riwayat unduhan aplikasi judi online. Jeratan judi online yang berakhir tragis terbaru menimpa pasutri di Mojokerto, Jawa Timur. Sang istri yang berprofesi sebagai Polwan membakar suaminya yang juga seorang polisi hingga tewas pada Sabtu 8 Juni 2024 lalu. Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menyebut Brip2FN kesal kepada suaminya Brip2RDW lantaran sering menghabiskan uang untuk judi online. Cekcok pun terjadi dan berlanjut dengan aksi Brip2FN menyiram bensin ke muka dan tubuh suaminya tersebut. Sementara itu tidak jauh dari tempat kejadian perkara, terdapat sumber api yang kemudian terpercik dan akhirnya membakar korban. Brip2FN sempat menolong dan membawa Brip2RDW ke rumah sakit dibantu oleh beberapa tetangga. Namun nahas, luka bakar 96 persen yang dialami Brip2RDW membuatnya menghembuskan nafas terakhir pada Minggu 9 Juni 2024. Fenomena kecanduan judi online ini pun turut diamati oleh pengamat psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Ia pun menyayangkan hal ini lantaran ketika di tengah upaya Polri melakukan penindakan terhadap judi online, namun anggotanya sendiri justru terlilit hal yang sama. Menurut Reza, hal itu akan berimbas pada kualitas pengayuman dan penegakan hukum oleh polisi yang lantas dipertanyakan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!